Kini jenazah berada di rumah duka Anang Hermansyah. Ashanti tak kuasa menahan air mata. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Semoga Allah menempatkan almarhum di Janatul Firdaus. Aku turut berduka cita atas kepergian atau meninggalnya kakekmu. Semoga beliau Husnul Khotimah dan mendapatkan kelapangan di akhirat. Inna lillahi wa inna ilayhi rojuun. Kabar duka datang dari keluarga Anang Hermansyah dan Ashanti. Seperti yang kita ketahui, kehidupan keluarga Anang Hermansyah sejak menikah lagi dengan Ashanti memang tidak pernah lepas dari sorotan publik. Pasalnya, sebagai ibu sambung Ashanti sangat menyayangi kedua anak sambung dari pernikahan Anang Hermansyah dengan Chris Dayanti, yaitu Aural Hermansyah dan Azril. Aural Hermansyah pun juga menyayangi Ashanti bak ibu kandungnya. Gini, keluarga kecil Anang Hermansyah pun semakin ramai dengan lahirnya dua buah hati dari pernikahannya dengan Ashanti. Yakni, Arshi Adara Musiciya Nur Hermansyah dan Arshah Akbar Pemuda Hermansyah. Namun sayang, sempat diwarnai duka karena adik Aural Hermansyah meninggal dunia. Awalnya, Ashanti menceritakan keguguran kedua saat merayakan ulang tahun dan mendapat kejutan dari Anang Hermansyah. Saking antusiasnya menerima kejutan, Ashanti terpeleset dan mengalami pendarahan hebat. Kala itu, dokter memberitahu Anang Hermansyah. Nang, dilepas ya janinnya karena sudah tidak ada nyawanya. Dokter menyebut janinnya tidak berkembang lagi, lalu meminta Ashanti menerima kenyataan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.